Halo guys, welcome back with me Brandon Jadi hari ini kita bakal nge-vlog di usaha baru gue ya guys ya Ini usaha gue ini jadi kosmik biliard dan restoran Jadi gue buka tuh di Palembang, di kampung halaman gue Karena masih lebih murah tanahnya daripada di Jakarta Kalau di Jakarta gue belum ada duit Jadi sekarang kita masuk dulu ya guys ya Gue bakal kasih liat lu pada Dari depan tuh tampaknya begini guys Jadi dia tuh gue kasih LED di depannya gini Stripe-stripe gini biar lebih kayak ada nuansa space-nya lah ya Kenapa gue setiap kali bikin rumah atau apapun tuh Gue selalu kayak pabrik lampu Gue juga kurang paham sih guys Dan ini parkirannya guys Ini tuh parkirannya Sampai kesini juga Nah nanti orang masuk dari sini Yang sebelah kiri Aduh udah ada tanda panahnya Jadi ntar mobilnya miring kesini Ntar keluarnya dari situ exitnya ya Dah sekarang kita masuk nih ya Tapi sebenernya guys ini tuh Kan gue dateng ini tanggal Ini tanggal berapa ya 21 ke 22 lah gitu lah Jadi ini tuh belum selesai Jadi ntar gue Cosmic Billiard ini Kita bakal soft opening di tanggal 2 guys ya Kita langsung masuk ya Jadi ini masih agak berantakan Ya maafin gue lah guys Nah kayak gini nih Ini kan ada pilar-pilar kayak gini Ada 3 biji gini Ini sekarang masih kebuka guys Jadi ntar mau ditaruhin kanopi Supaya airnya gak masuk Sekarang airnya kayak masih bikin banjir Udah kita langsung masuk ya Let's go Masih ada tangga buat bangun Nah ini tuh Jadi kalau kalian masuk nanti ke Cosmic Billiard ini guys Ini tuh bakal Kita langsung masuk ke bagian hallway sini guys Ini tuh namanya hallway Jadi sebelum kalian bakal masuk ke ruangan utama Ke hall bilyardnya Kalian bakal Di ruangan ini dulu Dan ini bener-bener gue desain Supaya orang tuh nanti bisa foto-foto disini Ini coba kalian lihat dari sini ya guys ya Nah jadi nanti kalau kalian bisa foto-foto Kalian mau taruh Instagram Kalian bagus banget buat foto disini ya guys ya Kalian bisa foto seperti apapun Seperti ini Jadi terserah kalian Kalian bisa melakukan apapun ya guys ya Oke kita akan langsung masuk ke dalam hall bilyardnya Dan ini kalau kalian lihat ya guys ya Gue sudah tulis Semua peraturan guys Di Cosmic Billiard ini Dilarang berjudi Dilarang membawa senjata tajam Dilarang membawa obat-obatan terlarang Dilarang berbuat gaduh Sama yang pakai baju sekolah Ingat jangan pakai baju sekolah ya Jadi kalau kalian dari sekolah mau main kesini Jangan lupa pakai baju bebasnya Bikini boleh untuk cewek-cewek Silahkan BH dan celana dalam diperbolehkan Oke dan ini adalah pintunya ya guys ya Kalau kalian lihat ini pintunya ini Ini juga ini baru selesai didempul Baru selesai dicet Dan ini bener-bener temanya tuh Kayak pintu-pintu kapal luar angkasa gitu lah guys Nah nanti disini juga ntar ada Lambang Cosmic Billiard lampu LED lagi Dan ini bener-bener konsep gue tuh LED semua guys Jadi gue gak tau juga ntar sebulan Belisik berapa ya anjing Kayaknya ngerinya salah konsep gue Oke tapi gak apa-apa Kita sekarang akan langsung masuk ya guys ya Let's go Nah ini adalah hall billiardnya ya guys ya Dan ini adalah lobby Disini tuh lobbynya Jadi ntar kalau misalnya kalian dateng kesini Mau makan dulu Atau mau mabuk yang enteng-enteng Kalian bisa disini Karena disini gue udah siapin Udah siapin bar disini guys Buat kalian tuh minum Bikin-minum Bikin apapun lah Kalau kalian mau minum-minum Pokoknya disini Kalian bisa makan disini Atau di meja sini juga boleh Jadi ini tuh apa ya Kayak meja bar Tapi buat kalian tuh langsung Viewnya tuh langsung ke tempat meja Jadi kalian bisa Kalau misalnya nanti full Atau waiting list gitu Kalian bisa tunggu disini Sambil makan Nonton bokep Atau terserah kalian Labung ngapain aja Oke Kita langsung Masuk ke Hallnya ya guys ya Wah anjir Ini tuh bener-bener gue Apa ya Konsepnya itu Kayak space gitu lah guys Jadi memang Jadi semennya itu Dindingnya itu Kita pake semen acian gitu ya guys Model desainnya Dan disini mejanya ada Ini guys Untuk yang ini Jadi ini tuh Ini tuh bagian reguler Nanti di bagian sana Itu tuh bagian VIPnya Nanti kita Nanti gue masuk juga Ke bagian VIPnya ya Jadi di bagian reguler ini Gue bagi jadi dua area Yang sana 8 meja Sini juga 8 meja guys Itu bagian regulernya Dan ini mejanya Gue pake meja Ilex disini Dan ini tuh Ilex gold crown ya guys ya Nah nanti kalo di VIP Mejanya beda lagi Itu model yang crown Dan ini Kalo buat karpetnya Kalo kalian liat nih Ini tuh pake CPBA guys CPBA MG700 Nah ini karpetnya Nah tapi kalo nanti Ini di VIP Itu udah pake Buat yang mode kompetisi ya guys ya Jadi itu udah pake CPBA yang competition Jadi udah Lebih mantep lagi lah guys Dan kalo kalian liat ya guys ya Ini tuh gue bangun Sealingnya tuh super tinggi ya guys ya Bener-bener super tinggi Supaya tuh adem Jadi untuk yang mau berbuat Asusila disini Eh gak boleh anjing Jadi tuh memang ini tuh Biar asap rokoknya tuh Bisa ke atas gitu loh Jadi gak terlalu pengap Dan gak terlalu bawa rokok loh ya guys ya Kursi-kursinya Sofanya gue taro disitu Semuanya ditaro di pinggir Kalo untuk yang di kursi tengah Yang di sofa tengah Jadi di bagian tengah sini ya guys ya Nah jadi kalo kalian liat Ini pemisahnya ntar Jadi kayak ada jalan gini nih guys Nih jadi kayak ada jalan di tengah gini Supaya Orang waiter gue Kalo misalnya nganter makanan Atau nganter minuman Dia gak harus sempit-sempitan Di daerah orang yang main gitu Jadi mereka bisa lewat sini Untuk nganter makanannya Nah sekarang sebelum kita masuk ke ruangan VIP Tapi kita jalan-jalan dulu ke dapur ya guys ya Woy Sini dulu kau nih Kalo coach Coach biji kau itu Jadi disini Kalian udah pasti tau nih temen gue ya guys ya Si Papi Zeker Yang permainan ML nya gak seberapa itu Nah ini tuh partner gue di Palembang Jadi kita nih buka berdua bang set Jadi dari temen main Akhirnya kita buka bisnis bareng Jadi kerja kita udah bukan ngelonte lagi Main cewek Udah tobat lah Itu kau Aku dapet sepres Woy Jadi sekarang kita kemana dulu Dapur Dapur Nah kita Gue mau kasih lihat kalian dapurnya nih guys ya Gue Soalnya belum pernah lihat dapurnya Baru dia doang Nah Dapur Ini dapur guys Ini tempat duduk Ya Ini gak perlu dijelasin Orang juga tau di kursi Jadi ini kita gue kasih lihat nih dapurnya Seperti ini Ini situasi Halo bang Ini siapa kita ini Kuk Tukang masak kita ini Namanya siapa bang Iqbal Iqbal Ini tukang masak gue guys Kalian harus cobain juga makan yang kosmik Pokoknya Kacau parah lah Udah pasti enak ya bang ya Insya Allah enak Insya Allah enak Mantap Nah ini dapurnya lah Udah disiapin semua Ini apa nih Ini WC Oh WC buat karyawan ya Sama tempat karyawan masuk Itu juga fingerprint nanti disana Oh Nah ini guys Kalian lihat guys Jadi memang tempat pintu masuk karyawan itu Berbeda sama pintu masuk buat para customer Kalau karyawan semua dari sini nih guys Pintu masuknya Bener-bener dari ujung lah Nanti semuanya tuh dari sini Nah kalau kita masuk juga WC nya juga beda Disini Disini juga ada locker karyawan Jadi taruh-taruh disini ya guys ya Semua barang-barang mereka Jadi Emang udah ditata sebaik mungkin lah Supaya bisa agak rapi ya guys ya Ini nanti tempat istirahat karyawan Oh ini tempat istirahat ini Nanti mau kasih kursi Kursi Oh lemak nih ya Nah Ya jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu lah ya guys ya Oh iya Kita belum ke toilet Gas dulu Kita ke toilet Kita ke toilet Tapi sebenarnya toiletnya sih Kalau menurut gue Oke Cuman Agak hemat kalau kita guys Nah Jadi pokoknya ini tuh di sebelah kirinya Eh di sebelah kanannya Dari pintu masuk Oke Kita masuk Dan kita akan disambut dengan ini ya guys ya Ini tuh Washtafel lah Jadi bisa dipakai sama cowok sama cewek Disini Di belakangnya sudah pasti ada lampu LED guys Karena gue ini duta lampu ya guys Jadi tolong Ostram Pilit Boleh lah endorse gue Ini jangan lah pelit-pelit Karena gue ini Duta lampu Indonesia co Ini apa? Co Oh ini gudang guys Ya jadi ntar buat stok-stok makanan Buat apapun gitu Ntar kita taruh sini semuanya Oke Nanti sini juga belum selesai nih guys Kita bakal taruh Bakal bikin lemari lah disini Jadi itu buat taruh-taruh barang-barang gitu Oke kita masuk ke WC-CW dulu ya guys ya Karena nanti ke depannya gue gak boleh masuk lagi ke sini Kita masuk dulu guys Oke Boleh Nah Ini adalah WC-CW Dan desainnya hampir sama Seperti yang di depan Di belakangnya juga ada LED juga ya guys ya Dan ini buat berak Buat kencingnya cewek lah Jadi kita ada bangun buat dua lah ya Gak terlalu banyak guys Karena Ya biar hemat Biar hemat Oke kita lanjut ke WC cowok Oke kita lanjut ke WC cowok Nah kalau WC cowok ini Nah kenapa kita Kayaknya ini kan cowok juga sama nih dua Tapi ada Illinoisernya ini ada tiga guys Karena gue mikirnya lebih banyak pemain cowok sih Jadinya kita bikin emang lebih banyak tempat buat cowoknya lah Jadi biar gampang kan Buat kencing-kencingnya juga lebih murid Jadi kita bikin buat Illinoisernya ada tiga lah ya Nah guys Buat bagian cowoknya ya Ini tuh kita Ini semua full keramik semua Dan disini juga udah ada tempat Buat kalian tuh taruh barang kalian Handphone kalian Atau apapun itu Sex toys kalian semua bisa ditaruh disini Jadi udah aman dan Aduh pewe banget sih ya Yes sebenernya Nih pelatih teman kita nih Guys Kalian kenalkan Ini bakal jadi calon coach Di Cosmic Bilyar Namanya ini Ko Agus Sebenernya udah gue bantai juga ya guys ya Karena dia Gimana ya Kuda-kudanya masih lemah gitu loh Masih lemah Kudanya 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 gimana ya Kayak Dugi style Gala guys Gue aja masih dilatih sama dia Katanya permainan gue masih sampah ya coach ya Enggak 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 Tapi kalian Boleh lah Buat lihat dia main Nanti kita dah statusin Gue buy one sama dia lah Gue kasih liat seberapa cupunya dia ya guys ya Kita lanjut ke VIP guys Nah jadi kalo kalian lihat nih ya guys ya Ini VIP tuh nanti ada tiga guys Ada tiga Ada satu dua tiga Dan ini kan sepertinya tadi gue bilang Mejanya itu beda ya guys ya Mejanya itu Eye leg yang crown Dan dari karpetnya pun juga beda ya guys ya Dia pake yang tipe competition lah Dan Di depannya ini guys Kita udah kasih list frame gitu loh guys Belakangnya pun ada LED ya guys ya Dan kalo kalian liat-liat Ini Ketika dinding ini kesorot guys Sama lampu LED-nya Ini tuh kita kayak berasa di bulan co Kalo kalian liat pinggir-pinggirnya gitu Ambience like yang gitu Jadi kayak Gue berasa kayak Neil Armstrong Tapi yang versi cabul aja gitu guys Guys Dan by the way Ini ruangan VIP gue ini Ntar gue udah siapin 2 ruangan Sementara Yang gue pikirin sama si Papi Zekert itu 2 ruangan Jadi untuk orang yang non-smoking Jadi kalian bisa main disitu Tanpa ada gangguan asap rokok sama sekali ya guys ya Cuma mungkin ke depannya Mungkin bisa jadi 1 Atau bisa jadi 3 Jadi tergantung pasarnya dulu Ntar gue bakal kabarin lah Pasti update-nya ya guys ya Nah ini kalo kalian liat juga Di ruang VIP ini Ini depannya masih ada kabel Ntar kita bakal tempel akrilik disini Yang lampunya itu tulisannya VIP gitu Dari atas sampe bawah Tapi belum jadi sayangnya guys ya Dan kalo kalian liat Kalian bisa liat pintunya ini Ini Gila cok Bener-bener kayak pintu luar angkasa Kameramen Kameramen Dari sini Nah kalian liat ya guys ya Mantap jiwa cok Kita masuk guys Let's go guys Wah anjing Jadi ini tuh bener-bener Ini tuh sebelum selesai ya guys ya Jadi ntar ada meja Ada sofa disini Dan seluas ini gitu loh guys Karena biasanya kalo tempat-tempat orang yang biasa buat Ruangan VIP buat main bilyardnya Biasanya tuh kalo dia mau pukul dari arah samping Pasti sticknya tuh mentok guys Kalo ini gue udah coba Eh boleh tak? Ambilin stick 1 Oke thank you Nah kalo kalian liat ya guys ya Nih misalnya gue mukul dari sini guys Ini tuh bener-bener Bahkan sampe di bagian kolomnya pun ya guys ya Aman banget guys Bener-bener aman banget Karena Kalian tuh gak akan nyentuh ini ya guys ya Gak bakal sampe mentok ke kolomnya Jadi Bener-bener pewe banget Dan gak sempit gitu loh Gue bener-bener memikirkan Supaya orang tuh senyaman-nyaman mungkin Untuk main disini gitu ya guys ya Dan pastinya Harga kosmik ini Gak mahal guys Udah pasti murah banget Makanya kalian tanggal 2 November Harus dateng ya guys ya 2 November Tapi mungkin gue bakal datengnya Di tanggal 2 atau tanggal 3 sih mungkin ya guys ya Sama temen-temen gue guys Jadi tuh nanti bakal ada influencer-influencer lain Temen-temen youtuber gue juga Yang bakal dateng kesini Buat ngeramein ya guys ya Oke kita sekarang akan membuka Mejanya guys Ini kalo kalian liat guys Ini tuh mejanya bener-bener Beda banget ya guys ya Karena ini eye legs yang crown Kalo kalian liat Bandingin sama itu Itu juga udah keren banget Buat yang regularnya Cuman yang pasti ini Aduh jauh lebih keren lah co Dan ini tuh bener-bener kayu ya guys ya Keras banget cow Jadi bener-bener bukan plastik Udah bukan embel-embel banget ini Nah ini yang gue bilang Karpetnya tuh CPBA competition ya guys ya Nah guys Kalo gue bisa kasih tau dah Bola kita ini apa gitu loh Namanya black premium aramid ball Black aramid ball ya guys ya Jadi Satu-satunya di Palembang kita nih Satu-satunya di tempat Palembang Yang kita menggunakan bola ini ya guys ya Ini tuh kalo buat urutan bola Menurut gue Ini tuh udah yang terbaik lah Udah pasti bola terbaik buat main bilier Makanya buat para pemain Pemain bilier profesional Pasti oke banget lah Buat main disini ya Udah pasti Wah keren parah lah co Kita tes dulu lah ya Kita tes dulu Tapi gue cukup ya guys ya Jangan kalian Jangan kalian harpin aneh-aneh Kita tes toal Udah pasti The best lah guys Buat pemain yang cukup kayak gue aja udah oke banget guys ya Nah terus gue juga pasti lupanya dulu kan Jadi kenapa kacang transparan ya guys ya Jadi tujitinya Memang supaya gak ada jalan-jalan itu yang ngewek-ngewek Gitu deh Kalo misal tertutup Gue takutnya tuh lupanya tuh berbuat asusi gitu lah gitu Jadi memang ini seganya di IP Cuma gak di gelapin Karena kalau di gelapin itu takutnya masuknya Dia akan punya hiburan nanti guys ya Dan ini juga kaca Naik berbelas Jadi kalo misalnya Tempuk bola kayak Atau misalnya nasional kita dapet-dapet ini Dia nampak-dampak kecah ya guys ya Dan pastinya ambil peluru lah buat Naik berkeluru Eh peluru ya Tapi harus sih ambil peluru lagi sih Jadi memang ini yang gitu Ini tuh bener-bener VIP banget Dan pastinya aman banget Nyaman banget buat kalian pasti main Bener the best lah guys ya Dengan desain LED-LEDnya gini Tadi atasnya juga nanti ada jaring-jaring kayak besi-besi gitu guys Cuman belum selesai sih Jadi ya Entahlah Menyusul ya guys ya Nanti tanggal pas pembukaan kita nanti bakal vlog lagi ya Oke Yuk kita keluar lagi guys Dan guys Satu lagi guys Meja gue ini Gue gak pake sistem rail disini ya guys ya Jadi semua itu pake sistem pocket yang Kalo misalnya bolanya masuk kesini Ya kita harus ambil dari lubangnya Karena gue tuh pengen lebih awet aja gitu loh guys Karena kalo pake rail itu kan bola suka Pertama suka jatuh Yang kedua itu kotor guys Jadi bolanya tuh kayak kusam gitu loh Lama-lama kayak jelek gitu ya guys Jadi kalo kayak gini Yang udah pasti lebih awet lah guys Karena gue tuh pengen ini Bisnis ini bakal panjang lah guys Pengen apa ya Awet lah Jadi bener-bener Orang tuh nyaman gitu ya guys ya Buat dateng terus-terus gitu loh Guys Jadi sekarang penentuan gue akan melawan Juara Palembang mantan lah ya Oke Hajar lah Gue mau liat ya Seberapa jago dia Boleh juga deh Nah ini gak mungkin masuk tuh Gak mungkin Gak mungkin Harusnya sih susah kalo ini guys Wih Sengajo ini kok Sengajo Oh iya stick break ini ya Salah-salah Oke Ini gue abis belajar guys Kuda-kuda doggy style ini guys ya Oke Dah Gue abisin nih Juara Palembang satu ini Cocok Oh iya Nah abis Duduk be Duduk duduk Guys Katanya sih dia bisa langsung abis Kita liat lah Kita liat lah Abis gak ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan abis ya Kita liat nih Boleh lah Settingnya Settingnya oke juga guys Wih Kau Nica nya suka nyodok cewek Gak ini Jago nih Kau nyodok cewek Wih Halus nih Nabrak dah itu Sumpah Ini kayaknya gue Gak dikasih main ini Ini pasti Ini pasti mau disusah ini Oh iya Gak jelas Nih coho anjing Harus Harus Gua apain ini Malah Yah malah Gua parkirin tuh Oh enggak Susah itu Gak bisa dia guys Bisa masuk Kayaknya Juara Palembang ini Gak ada apa-apanya Kayaknya Wah menang gue Menang gue Menang 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 Salah Salah Apa yang salah anjing Habis 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 Yang gue kesal nih Kalau lawan orang yang jago Dia tuh ngasih Bolanya tuh Susah Pasti Gak bakal dikasih Gampang Udah Males nih Gue liatnya Gak bakal dikasih Gila lo Lo narik jauh banget Keren itu Komol Nariknya jauh banget Keren Itu tarian Di sensor ya fixnya Oke oke Thank you thank you thank you Ternyata emang jago dia guys ya Nanti gue latihan dulu sama coach gue yang gak seberapa itu tadi ya guys ya gak gak Jago dia coach gue tadi guys Oke guys Jadi kurang lebih seperti itu Buat usaha biliar gue yang ada di Palembang Dan pasti di antara kanan pasti banyak banget yang nanya Kayak kenapa gue bukannya di Palembang Gue udah jelasin juga karena memang lebih murah juga Dan di Palembang ini ada temen gue juga yang ngurus Ya tapi doain aja Supaya ini rame Jadi ntar gue bisa secepatnya Buat bisa buka cabang juga Kosmik di Jakarta ya guys ya Karena emang tujuan gue Target gue yang bisa punya bisnis di Jakarta lah Cuma kalau sekarang di Palembang dulu aja Di kampung halaman gue juga guys ya Jadi minta doanya guys ya supaya sukses selalu Dan buat kalian juga pastinya sukses selalu juga Thank you banget buat semua yang nonton ya guys ya Jangan lupa buat kalian semua di Palembang Langsung dateng pokoknya ke Kosmik Bilyard Nanti di tanggal 2 November ya guys ya Alamatnya ada di sini Atau ada di IG Kosmik Bilyard Palembang Oke guys Thank you semua yang nonton I love you everybody Bye bye